Allah hanya akan menerima orang tobat yang sungguh-sungguh. Yang saat sadar dia salah, dia segera bertobat. Jadi rumus tobat itu kalau sadar salah jangan ditunda, segera tobat saat itu. Salah sore pada asar, jangan tunggu malam sambil tahanjut. Karena boleh jadi maghrib meninggal. Maut datang lebih cepat dari apa yang tidak diduga. Segera. Yang kedua sungguh-sungguh. Terus begitu. Nah bagaimana ciri orang yang diterima tobatnya ketika dia benar-benar bertobat? Quran surah ke-39 ayat 53 Ya Muhammad SAW katakan viralkan pada semua hambaku yang berlumur maksiat. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Tobat yang betul. Kalau dia benar, Allah ampuni semua dosanya. Ciri orang diampuni dosanya, maka semua kesalahannya akan tertutup. Terjaga dia dari yang salah dan berubah dia dengan perbuatan yang soleh. Jadi yang salah-salahnya hilang. Yang solehnya yang muncul. Mata pernah melihat maksiat. Gambar yang tidak bagus. Video-video yang buruk. Tobat di mana ciri diterimanya. Maka matanya sudah tidak suka lagi melihat yang salah. Yang soleh yang dilihat. Quran, yang baik-baik. Itu tandanya. Dan dia tidak suka diarahkan ke perbuatan yang pernah dia kerjakan sebelumnya. Dengarannya sudah tidak suka. Itu ciri orang tobat diterima. Makanya setiap kita temukan kalimat taba, seringkali umumnya disusulkan dengan kalimat, Faman taba wa aslaha. Dia bertobat dan dia berbuat islah. Itu cirinya. Karena itu, jangan putus asa dari tobat. Kalau sekarang ditobati ada maksiat lagi, tobat lagi. Terus tobat, terus. Sampai hati anda merasa lelah. Dan mulai kemudian tunduk untuk bertobat kepada Allah SWT. Jangan putus asa dari tobat. Ya mudah-mudahan saat wafat ajal tiba dalam keadaan sedang bertobat kepada Allah SWT. Yang ketiga, yang paling cepat begini. Kalau masih terfikir berbuat maksiat, kata para ulama. Bayangkan saat akan berbuat maksiat itu wafat. Wafat. Diwafatkan oleh Allah SWT. Ada tobat nih. Pernah berbuat jelek, pernah mabuk, pernah ini, pernah itu. Maaf teman-teman. Jangan putus asa. Ini kata Allah, jangan putus asa. Aku sayang. Jangan putus asa. Dan biasanya ada bersitan dalam fikiran kita, dalam jiwa kita. Aduh, diterima gak kalau tobat? Masih bisa kembali gak? Kalau ada kalimat itu tersirat, itu hidayah dari Allah. Rumus Qur'annya cepat ambil. Ini Allah sendiri yang jawab. Hamba aku disebut hamba. Sebanyak-banyaknya dosa. Membunuh, merampok, berzina, pernah mabuk. Sebanyak-banyaknya. Kata Allah, hamba aku, ini rahmatku. Cepat ambil. Sujud. Tangisi dosa itu. Kalau belum bisa menangis, menangis lagi. Nangis lagi. Nangis lagi. Tangisi diri kita yang belum bisa menangis. Sampai hatinya lunak. Berusaha terus. Sampai kita merasakan ketenangan dalam tobat. Dan disitulah kemudian muncul ungkapan ulema. Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah.